Al-Farq Al-Azim Baina Man Yatalak Al-Ilam Min Shaykhihi Hadiran Wa Man Akhazahu Minal Wasail Al-Ilamiyah Huwa Tahkikul Adab Jadi perbedaan besar antara orang yang talakki Langsung ngaji bersanat Dengan orang yang tidak bersanat Yang cuma lewat sosial media adalah Penerapan Adab Adab itulah menurut saya yang membuat ilmu itu dalam Luas Kalau maklumat kita bisa ambil dari Google Google buatan siapa? Yahudi Amerika Masa Qiyai Akidah Asyari Mazhab Syafi'i Torekot Shazili Naksabandi Kodiri Idrisi Mau ngajar Browsingnya Ke Google Kenapa gak browsing Kepada Marojek Marojek yang sudah ada Kenapa gak browsing Kalau dia mau ngajarin Tasawuf? Tasawuf kan mahalnya kolbu dan ruh Kenapa dia gak menggoogle kolbunya? Borong ini Sanat Sanat itu gini aja Pernah kursus Bahasa Inggris? Pernah Otodidak Bahasa Inggris? Mana yang lebih cepat? Kursus Saya sudah setahun Belajar Bahasa Jerman Via Youtube Gak berhasil Torekot Al-Youtubiyah Tapi bisa baca aja Udah bisa baca Tapi sulit untuk memahami Karena ada grammatical khas Yang mesti saya baca Pelajari dari gurunya Itu nasib Al-Youtubiyun Dulu Di masa Ahlul Hadis Disebut dengan As-Suhufiyah As-Suhufiyah Sampai ada ungkapan Ulama' Salafus Salih Dinukil oleh Imam Syuti Layu'khozul ilm An-Suhufiyah Tidak boleh ngambil ilmu Dari orang Yang otodidak Pada lembaran Lembaran teks Kalau sekarang Layu'khozul ilm An-Ilyoutubiyah Begitu Kalau diturunin Kalau ada orang Yang cuma belajarnya Lewat Youtube Itu ilmunya Gak muktabar Gak muktabar Hatta Yaltaqiyah Bihi Sampai dia emang Langsung berguru Kepada orangnya Kalau nonton Youtube Bisa sambil tiduran gak Tidurannya gimana Kakinya naik Satu kan Bener Kalau yang Banat ini gak Pakai jilbab Coba berani gak Ngaji depan kiyai Sambil tiduran Kaki naik Maka Jadi perbedaan besar Antara orang yang Talakki Langsung ngaji Bersanat Dengan orang yang Tidak bersanat Yang cuma lewat Sosial media Adalah Penerapan adab Adab itulah Menurut saya Yang membuat ilmu Itu dalam Luas Kalau maklumat Kita bisa ambil Dari Google Google buatan siapa Yahudi Amerika Masa Kenapa gak Browsing Kepada Marojik Marojik Yang sudah ada Kenapa gak Browsing Kalau dia Mengajarin Tasawuf Tasawuf kan Mahalnya Kolbu dan Ruh Kenapa Dia gak Menggoogle Kolbunya Bisa Disini Itu Namanya Khidiriyah Ilmu Nabi Khidir Itu Bukan ilmu Yang Mastur Fil Kutub Bukan Yang tertulis Di kitab Tapi yang Madfun Fisudur Yang terkubur Di dalam diri Ini yang disebut Tarikah Al-Khidiriyah Mesti Ada pembimbingnya Kalau gak Antara salah Salah Khidir Jadi Hidur Bukan Ketemu Nabi Allah Khidir Alayhi Salam Baliyah Malah Ketemunya Azazil Iblis La'natullah Alayhi Dan itu Mirip-mirip Polanya Mirip Polanya Hampir sama Sama-sama Dapat Dapat Ilham Tapi ini Ilham Rabbani Ini Ilham Azazili Dua hal Yang berbeda Gitu Jadi Yang pertama Tadi Kenapa Perlu ada Sanat Disitu Ada Barakatul Adab Keberkahan Adab Adab Itu yang Luar biasa Dan yang Kedua Ini praktek Nabi ngomong Solat Solatlah Kamu Seperti Engkau Melihat Aku Solat Bukan Seperti Kamu Baca Di Kitab Seperti Engkau Melihat Aku Ada Yang Lihat Nabi Mimpi Nabi Aja Kayaknya Cuma Satu Dua Orang Ya Jujur Aja Gak Apa Kok Terus Kita Belum Lihat Nabi Gimana Cara Solat Maka Kita Harus Cari Sahabat Yang Pernah Melihat Nabi Solat Adakah Sahabat Nabi Yang Masih Hidup Gak Ada Maka Kita Cari Murid Sahabat Adakah Murid Sahabat Tabi'in Yang Masih Hidup Gak Ada Terus Sampai Sekarang Murid Dari Murid Dari Murid Dari Murid Sampai Kepada Bahwa Murid Keturunan Masya Masya Yang Kita Temuin Sekarang Itu Yang Disebut Kamar Aita Kamar Aitumuni Usalli Seperti Kamu Melihat Aku Diriwayatkan Oleh Guru-gurumu Jadi Fukoha Itu Ruwatul Af'al Wal Muhaddisin Ruwatul Akwal Fukoha Periwayat Af'al Perbuatan Nabi Sedangkan Ahli Hadis Periwayat Akwal Nabi Jangan Dibentur-benturkan Jadi Fikihnya Bahwa Fikihnya Hadratu Syekh Syekh Masyari Fikihnya Ulama-ulama Kita Ini Itu Riwayat Juga Dan ada Sanatnya Nyambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Apa Fa'idah Yang Kedua Fa'idah Yang Kedua Doptul Amal Apa Doptul Amal Ketepatan Dalam Beramal Itu Gunasanat Coba Sekarang Buka Soheh Bukhari Lakukan Solat Langsung Setelah Baca Bukhari Bisa Bisa Di Soheh Bukhari Tidak Ada Satu Hadis Yang Menggabungkan Dari Niat Takbir Sampai Assalamualaikum Tidak Ada Apalagi Zikir Ba'ada Solat Itu Tidak Ada Yang Gabungan Itu Sebabnya Datang Juhala Orang-orang Jahil Apa Kata Mereka Tidak Ada Doa Doa Jamah Habis Solat Itu Perkataan Kejahilan Yang Ada Hadis Terpisah Dia Belum Baca Dibilang Tidak Ada Nabi Habis Allah Mantas Salam Lantas Jalan Dia Kita Maka Maka Mereka Gagal Faham Pemahamannya Juz Iyah Tidak Kuliah Itu Akibat Tidak Punya Mazhab Tidak Punya Sanat Dalam Fikih Oleh Karena Itu Ada Sanat Namanya Sanat Fikroh Pemikiran Ada Sanat Ijazah Ada Sanat Tarbiah Ruhiyah Tarbiah Ruhiyah Dibimbing Syarruhani Tarbiah Fikih Pemahaman Akliat Termasuk Amalan Itu Fikih Dan Sanat Yang Tidak Kala Penting Sanat Akliah Fikroh Nanti Akan Muncul Rumah Rumah Quran Dia Punya Sanat Ijazah Tapi Fikroh Bukan Ahli Sunnah Mohon Hati Hati Nanti